oke, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman selamat datang di Submaxi Channel channel yang membahas seputar review, motovlog dan juga staycation baik teman-teman, terima kasih yang sudah klik video ini jadi bertemu lagi dengan saya Subhan dari Youtube channel Submaxi Channel baik teman-teman, kali ini kita berada di jalan Kaliana ya teman-teman kita mau ke perjalanan, mau ke Gersik jadi perjalanan kali ini saya lewatkan di jalan Kaliana teman-teman, jadi lewat lingkar barat langsung ya yang mana kalau dari arah sebaliknya itu teman-teman itu arah ke Surabaya Perak jadi ke arah Tanjung Perak langsung, lurus, tinggal lurus saja begitu pun jalur yang saya lewati sekarang ini kalau saya teruskan itu ya jalan menuju ke Gersik secara langsung jadi tinggal lurus saja teman-teman nah jalanan disini itu lumayan berbahaya ya maksudnya berbahayanya adalah jalanan ini rame dan kanan kirinya adalah pergudangan kebanyakan jadi yang melintas kebanyakan adalah truk-truk besar ya teman-teman truk-truk yang bermuatan jadi untuk teman-teman yang mungkin jarang melewati jalanan di Kaliana tambah Oso Wilangun sampai nanti ke Romo Kalisari saya sarankan untuk melewati jalan lain saja gitu teman-teman tapi karena ini saya mau melihatkan salah satu rute yang menurut saya ini adalah rute paling cepat dan paling efisien paling efisien masalah waktu dari Surabaya khususnya Surabaya Utara jalan Tanjung Perak itu menuju ke Gersik langsung teman-teman oke saya ingatkan juga kepada teman-teman yang belum pernah menonton baru kali ini nih nonton dari Youtube Channel Submaksi Channel saya sarankan untuk teman-teman silahkan untuk berkunjung dulu ke Youtube Channel Submaksi Channel untuk bisa lihat barangkali ada informasi-informasi yang menarik barangkali ada video-video sebelum ini yang tentunya bermanfaat bagi teman-teman jangan lupa juga bagi teman-teman yang suka terkait video-video review motovlog dan juga staycation khususnya di kota Surabaya dan nanti lebih menyeluruh di kota-kota lainnya silahkan untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi yang tentunya ada di Youtube Channel Submaksi Channel oke teman-teman kali ini sedikit beda ya ini perjalanan pagi hari jadi jalanan disini itu memang apa ya rame rame nya itu non-stop teman-teman pagi siang sore malam ya tapi memang puncak kepadatan, puncak kemacetannya itu biasanya di siang-siang hari teman-teman di jam-jam kerja mulai nanti jam 8 lah mungkin itu sudah banyak macet teman-teman di daerah Surabaya Barat ini khususnya di daerah sini karena ini juga jalur utama bagi pekerja-pekerja yang tinggal di Surabaya kerja di Isiduarjo begitu pun sebaliknya perjalanan dari teman-teman yang mungkin rumahnya di Isiduarjo kerjanya di Surabaya jalur ini adalah jalur utama teman-teman jalur yang alternatif lain ya tol tentunya tol dari Gersik ya tol dari Gersik itu ada beberapa juga teman-teman ada yang di Kebomas ada juga yang di Manyar terus juga ada Romo Kalisari disini nih teman-teman nah sebelah kiri ini adalah terminal base tambah Oso Wilangun teman-teman terminal base tambah Oso Wilangun kalau lurus sedikit itu ada jembatan terminal Teluk Lamong jembatan terminal Peti Kemas ya teman-teman punyanya PT Pelindo ini adalah jembatannya itu nanti kalau misalkan kita naik ke jembatannya ini teman-teman itu bisa langsung menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo teman-teman Stadion Gelora Bung Tomo sebelumnya saya sudah pernah buatkan videonya dari Surabaya Tanjung Perak ya dari Jalan Tanjung Perak menuju ke Margomulyo teman-teman nah jadi untuk teman-teman yang mau melihat perjalanan dari Tanjung Perak langsung ke Jalan Gersik ya di Kota Gersik itu silakan teman-teman klik tombol i di atas untuk nonton dulu dari perjalanan Tanjung Perak menuju Margomulyo dilanjutkan dengan video ini dari Margomulyo menuju ke Gersik gitu teman-teman videonya mungkin singkat sih ini teman-teman karena jalur ini memang jalur yang paling cepat teman-teman kalau dari mana kalau dari Tanjung Perak itu teman-teman sehingga ya mungkin gak sampai 20 menit video ini nanti tapi gak apa-apa lah ya pokoknya kita sudah pernah memberikan informasi ke teman-teman gitu loh jadi saya juga lega gitu rencananya sih habis ini ya kita langsung pulang sih kita gak kemana-mana lagi gak bikin apa gak ada tanggungan juga kerja aja udah selesai ya segera pulang karena memang apa ya karena semakin sore eh semakin sore semakin siang semakin rame teman-teman di daerah sini saya agak males aja ini terpantau jam 6 lebih 40 menit teman-teman jam 6 lebih 40 waktu Indonesia Barat jadi saya shift malam pulang ini pagi dan saya langsung nge-vlog lanjut nge-vlog plus nanti juga saya buatkan satu video lagi habis dari pembuatan video ini teman-teman kalau ini jalannya tinggal lurus teman-teman ya kalau jalannya disini ini cor-coran ya ada juga yang di beton ada juga yang di aspal gitu teman-teman tapi ya terpantau ini enak teman-teman ini enak ya karena apa ya mengingat disini juga jalan utama untuk truk-truk yang mau kegersik gitu teman-teman jadi pastinya kan biasanya terkenalnya kan pasti gara-gara bergelombangnya gitu ya tapi alhamdulillah disini bagus teman-teman keren terpantau bagus sekali jalannya nah kita udah mau selesai teman-teman ini untuk jalannya karena memang cepet banget ya gak sampai 5 menit apa gak sampai 10 menit ini tadi ya ya begitilah kalau misalkan dari cuman dari Margo Mulya ya teman-teman saya ingatkan lagi kalau misalkan teman-teman dari Tanjung Perak pengen tahu kegersik itu berapa menit cepet teman-teman kalau lewat sini videonya itu ada di pojok kanan atas atau saya sematkan juga di kolom deskripsi buat teman-teman yang pengen tahu sekarang ini kita udah di persimpangan batas kota Surabaya teman-teman ini kalau ke kiri itu ke tol Romo Kalisari kalau lurus itu ke Gersik bisa juga ke Menowo teman-teman terus nanti kalau ke kanan ya itu nanti ke kanan itu ke kota Gersik begitu teman-teman nah itu sebelah kanan batas kota Surabaya dicoret teman-teman kalau ke kiri ke situ itu ke tol Romo Kalisari teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke kita lanjut lagi perjalanannya teman-teman itu kalau dari arah Gersik ya teman-teman ini persimpangannya pembatasnya atau penandanya ancar-ancarnya itu adalah masjid ini teman-teman nah masjid ini kalau misalkan nanti kita belok kiri itu langsung menuju ke Stadion Gelora Bung Tomo teman-teman Stadion Gelora Bung Tomo nah kalau lurus ke sini kita ngikutin jalan kita menuju ke Kabupaten Gersik nah itu di sebelah kanan ada logonya ya teman-teman ada penandanya Kabupaten Gersik gitu ya teman-teman baik teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini videonya mungkin saya cukupkan sampai disini aja teman-teman gak terlalu panjang yang penting saya sudah pernah memberikan saya sudah pernah share untuk videonya jangan lupa buat teman-teman yang baru menonton silahkan untuk klik tombol like komen dan juga untuk berikan apa ya kritik saran mungkin ya atau mungkin ada request juga klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan informasi-informasi yang tentunya menarik dan juga bermanfaat di youtube channel sub maxi channel saya cukupkan teman-teman terima kasih saya subhan pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh